Pada tahun 1979, Jim Lewis dan Jim Springer bertemu untuk pertama kalinya. Mereka adalah saudara kembar identik yang dipisahkan saat mereka berumur hanya 4 minggu. Namun, walaupun mereka hidup terpisah selama 39 tahun, kepribadian mereka hampir sama persis. Mereka berdua memiliki kebiasaan menggigit kuku. Ketika dewasa, mereka menikahi wanita bernama Linda, kemudian cerai, dan menikah lagi, kali ini dengan wanita bernama Betty. Anak mereka berdua bernama James Allen, dan bahkan merek rokok dan bir yang mereka sukai, sama. Pasangan kembar yang hidup terpisah seperti Jim dan Jim merupakan studi kasus yang menarik untuk diteliti dan membuat banyak orang bertanya. Seberapa besar pengaruh gen terhadap kepribadian kita? Apakah lingkungan faktor akhir yang membentuk diri kita? Atau apakah kita tidak bisa lari dari gen kita sendiri? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Di dalam sel setiap tubuh manusia, terkandung kromosom, yang di dalamnya juga mengandung DNA, yang tersusun oleh gen. Gen ini mengandung instruksi yang menentukan ciri-ciri fisik seseorang, seperti warna rambut, warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. Selain ciri fisik, gen juga dapat mempengaruhi dirimu dari segi psikologis. Gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, gangguan bipolar, serta kelainan perkembangan seperti autisme, telah ditemukan dipengaruhi oleh faktor keturunan. Dengan demikian, pantas saja banyak ilmuwan mulai berpikir, apakah gen dapat mempengaruhi hal-hal yang sebelumnya dianggap dipengaruhi sepenuhnya oleh lingkungan, seperti tingkat kecerdasan, kepercayaan, dan bahkan keberpihakan politik? Saudara kembar yang dibesarkan secara terpisah, seperti Jim dan Jim, merupakan subjek yang sempurna untuk menjawab pertanyaan ini, karena saudara kembar identik memiliki DNA yang persis sama. Sehingga, segala macam perbedaan yang ditemukan di antara mereka pastinya disebabkan oleh lingkungan dan bukan keturunan. Kasus kembar Jim dan Jim menginspirasi pengadaan suatu penelitian skala besar bernama Minnesota Study of Twins Reared Apart, yang meneliti lebih dari 100 pasang saudara kembar identik dari berbagai negara yang dibesarkan secara terpisah. Mereka diwawancarai mengenai riwayat hidup, kepribadian, dan bahkan kebiasaan seksual mereka. Penelitian ini menemukan bahwa kesamaan kepribadian antara kembar identik yang terpisah hampir sama persis dengan kembar identik yang dibesarkan bersama. Bahkan dalam hal IQ, hasil tes pasangan kembar identik 70% sama, sementara kembar non-identik yang dibesarkan bersama hanya 55%. Dengan kata lain, Gen ditemukan memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepribadian dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi, pertanyaan sudah terjawab dong? Hmm, seperti biasa, jawabannya tidak sesimpel itu. Konsep keturunan versus lingkungan tidak sepenuhnya akurat, karena konsep tersebut berasumsi bahwa suatu ciri-ciri manusia ditimbulkan antara oleh faktor keturunan atau lingkungan. Padahal, keturunan dan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, faktor lingkungan dapat merubah cara kerja gen kita sepenuhnya, sehingga orang yang memiliki DNA sama persis pun dapat memiliki perbedaan. Perubahan pada gen ini bahkan dapat diwariskan kepada keturunan. Orang yang mengalami trauma saat masa kecil dan kemudian menderita depresi, dapat mewariskan depresi tersebut kepada anaknya, walaupun mereka tidak mengalami trauma yang sama. Mekanisme perubahan ini dikenal dengan nama epigenetika. Supaya mudah dimengerti, kita bisa umpamakan hidup manusia sebagai suatu film dan DNA sebagai naskah yang merentukan alur cerita. Tentunya, apa yang tertulis dalam naskah tidak selalu sama persis dengan hasil akhir film. Perubahan terhadap naskah dapat terjadi tergantung pada selera sutradara. Sama halnya dengan hidup manusia yang dirancang oleh gen, namun dapat diubah dengan lingkungan. Jadi, jika kita simpulkan, gen tidak sepenuhnya menentukan kepribadian, apalagi jalan hidup seseorang. Pasangan kembar yang sama persis pun dapat tumbuh besar menjadi dua individu yang sepenuhnya unik. Maka, dapat kita katakan bahwa gen hanya sebatas potensial dari apa yang dapat kita capai, bukan takdir akhir. Hal tersebut justru berada di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian punya saudara kembar? Seberapa miripkah kalian berdua? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.